Intro Temui belalang sembah Ya, yang terjadi benar-benar seperti yang kamu bayangkan Seekor serangga membunuh seekor burung Sekali lagi, seekor serangga berhasil membunuh seekor burung Faktanya, belalang sembah bukan hanya makhluk yang aneh Mereka adalah mesin pembunuh sejati Mereka tidak hanya bisa membunuh sesama serangga dari spesies lain Tetapi juga burung, ular, bahkan mampu bertarung melawan seekor kucing Tapi apa sebenarnya yang membuat belalang sembah begitu tak kenal takut, agresif, dan haus darah? Mari kita cari tahu Inilah kisah mengejutkan dari pederator paling kejam di dunia serangga Siapkan secangkir kopi Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya Biasanya rantai makanan terlihat cukup logis dan mudah dipahami Misalnya kucing memburu tikus Kadal memakan serangga Tapi semua itu tidak berlaku bagi belalang sembah Strategi pertahanan terbaik bagi belalang sembah adalah Menyerang lebih dulu dan bukan serangan sembarangan Lihat saja bagaimana ia menyerang kadal Siapapun pasti terkejut jika calon mangsanya justru menyerang balik Dan bukan hanya menyerang Tetapi juga dengan gerakan yang cepat dan agresif Dengan kaki depan yang kuat Belalang sembah menyingkram kepala kadal Tidak memberinya kesempatan untuk menutup rahangnya Setelah itu Ia merasa cukup dan mulai memakan mangsanya dalam keadaan hidup-hidup Bahkan ketika kadal tersebut sempat melarikan diri Itu tidak menyelamatkannya Belalang sembah berhasil menangkapnya kembali Dan memutar lehernya hingga mati Belalang sembah benar-benar penguasa dunia serangga Mereka menggunakan kaki depan yang mematikan Yang biasanya dilipat seperti dalam posisi berdoa Kaki-kaki ini bisa menangkap apapun Dan biasanya digunakan dalam serangan diam-diam Menyatu dengan dedaunan atau kulit pohon Lalu menyerang secara tiba-tiba Gerakan mereka begitu cepat Sulit ditangkap oleh mata manusia Tubuhnya sendiri dirancang untuk menjadi pembunuh sempurna Kepalanya berbentuk segitiga Dan terhubung pada leher dan dada yang panjang dan ramping Memungkinkan mereka menjangkau mangsa dengan mudah Belalang sembah bahkan bisa memutar kepalanya hingga 180 derajat Untuk mengamati lingkungan sekitar Dengan dua mata menjemuk besar Dan tiga mata sederhana di antara keduanya Dengan penglihatan seperti itu Tidak ada gerakan kecil pun yang akan terlewatkan Kaki depan mereka dilengkapi dengan duri-duri tajam Untuk mencengkram mangsa Tanpa peduli ukuran atau jenisnya Dalam daftar menu mereka ada Nengat, jangkrik, belalang, lalat, dan serangga lainnya Termasuk sesama belalang sembah Salah satu contoh paling terkenal adalah Berlaku kawin yang brutal Dimana belalang sembah bertina dewasa Terkadang memakan pasangannya Baik setelah maupun saat proses kawin masih berlangsung Namun para pejantan tetap berani dan tidak gentar Meskipun tahu resiko menjadi makanan Namun menyerang sesama serangga adalah satu hal Dan menyerang ular adalah cerita yang berbeda Tentu bukan ular sebesar anakonda Tetapi belalang sembah benar-benar mampu Dan cukup berani untuk menyerang ular kecil Mereka menggunakan kaki belakang yang lebar Untuk menstabilkan tubuh Lalu melancarkan serangan tajam untuk menangkap ular Jika ular tak cukup cepat menghindar Ia akan tertangkap dalam cengkraman mantis Ular-ular itu mencoba melawan dengan melilit tubuh belalang sembah Tapi mereka jelas belum melihat apa yang terjadi pada si kadal sebelumnya Belalang sembah tahu persis apa yang harus dilakukan Mereka akan langsung menyerang kepala mangsanya Dan setelah berhasil mencapainya Mereka mulai melahapnya Tak peduli jika si ular masih berusaha kabur Siapa lagi yang masuk dalam daftar mangsa mereka? Tikus Bahkan jika ukuran tikus itu sebanding dengan tubuh simantis Bukan masalah Ingat kadal tadi Bagi belalang sembah itu bukan musuh berbahaya Melainkan porsi makan yang besar Polanya selalu sama Serangan mendadak Gaki berdudi menjengkram erat Mangsa berusaha melawan namun sia-sia Lalu perlahan-lahan disantap Di tengah pertarungan yang belum usai Meski tikus itu masih menggeliat Belalang sembah tak peduli Karena ia sudah memulai makan malamnya Pemandangan ini tentu bukan untuk mereka yang berhati lemah Dijamin merinding Namun karena sifatnya yang rekus dan agresif Serangga ini kadang dimanfaatkan sebagai pengendalian hama alami Di daerah tempat mereka hidup Kamu tak perlu khawatir dengan serangga tikus atau kecowak Meski begitu ada resiko yang perlu dipertimbangkan Sebagai predator yang tidak pilih-pilih Belalang sembah bisa memakan serangga bermanfaat maupun yang merugikan Batas antara pengendalian hama dan invasi belalang sembah di kebun bisa sangat tipis Bisa saja niat awalnya ingin membahas mihama Tapi justru berakhir dengan kebun penuh belalang sembah Dan tidak ada serangga lain yang tersisa Kembali ke burung malang yang disebut di awal video Sekarang kamu mungkin mengerti bahwa burung itu bukan korban pertama Dan jelas bukan satu-satunya korban aneh dari serangga ini Perilaku belalang sembah dalam kasus itu pun sangat umum Seperti yang sudah disebutkan Belalang sembah bukan predator yang suka mengejar seperti singa di padang rumput Mereka lebih suka menyerang dari balik penyamaran Beberapa jenis belalang sembah memiliki kamuflase yang sangat baik Sementara yang lainnya hanya dia menunggu sampai mangsanya datang terlalu dekat Dalam video tersebut Si burung kolibri sebenarnya cukup beruntung Menurut deskripsinya Baik burung maupun belalang sembah sama-sama selamat Berkat campur tangan manusia Sebuah bantuan yang tepat waktu berhasil menyelamatkan hidup sang burung Namun tidak semua seberuntung itu Banyak burung lain yang tidak menyadari bahaya Terbang terlalu dekat dan akhirnya menjadi santapan Menariknya jika diperhatikan Belalang sembah yang terlihat dalam video itu Ternyata sedang duduk di atas tempat makan khusus burung kolibri Artinya mereka tahu persis di mana harus berburu Beberapa spesies belalang sembah bahkan bisa berlari di tanah untuk mencari mangsa Tetapi lebih sering memilih bersembunyi Dan menunggu makanan datang sendiri Seperti layanan pesan antar pizza Tapi kehebatannya tak berhenti di situ Belalang sembah ternyata tak hanya tahu di mana harus berburu Mereka juga dapat memperkirakan kekuatan, kecepatan, dan jarak lemparan mereka dengan sangat akurat Ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa bagi serangga Dulu para ilmuwan mengira belalang sembah hanya bergerak seperti mainan pegas Jika berhasil menangkap mangsa itu hanya soal keberuntungan Namun berbagai eksperimen membuktikan bahwa belalang sembah benar-benar mengatur kecepatan serangannya Tergantung pada seberapa cepat target bergerak Jika mereka menyadari perhitungan yang meleset Mereka bisa langsung menghentikan serangan dan mengoreksi kesalahannya seketika Kalau bukan karena teknologi slow motion Mungkin kita tidak akan pernah tahu kemampuan ini Semakin banyak kita belajar Semakin kita menyadari bahwa belalang sembah adalah pemburu universal Meskipun berukuran kecil Lihat saja saat mereka menangkap ikan Mungkin terdengar aneh Tapi ikan itu bahkan tidak sempat melawan Siapa sangka serangga bisa memakan ikan Coba beritahu itu ke belalang sembah Mereka tak peduli Belalang sembah juga tak segan menyantap kata Walaupun sang kata mati-matian berusaha kabur Belalang sembah tetap tenang dan mulai mengunyahnya Kata itu seolah berkata Hei serangga tak seharusnya memakan amfibi Kamu salah paham Tapi jelas belalang sembah tidak mendengarkan Mereka lapar dan itu cukup sebagai alasan Sifat mereka ini mengingatkan kita pada honey bad girl Hanya saja versi serangga Nekat dan tak kenal takut Masih ingat karakter belalang sembah dalam film Kung Fu Fanda Ternyata pilihan karakter itu bukan sembarangan Belalang sembah menjadi inspirasi dari dua gaya seni bela diri Tiongkok Praing Mantis Utara dan Praing Mantis Selatan Keduanya berkembang secara terpisah Dan bahkan memiliki bentuk gerakan yang berbeda Para pendiri seni bela diri ini Tidak mungkin terinspirasi dari belalang sembah Jika serangga ini hanya tahu cara menyerang Faktanya mereka juga hebat dalam pertahanan Jika merasa terancam Belalang sembah akan berdiri Dan mengangkat kaki depan serta sayapnya untuk tampak lebih besar Beberapa spesies memiliki pola unik di tubuh mereka untuk menakut-nakuti musuh Jika taktik menakut-nakuti gagal mereka bisa mencangkar, mencubit, bahkan menggigit Meskipun ukurannya kecil rahangnya cukup tajam untuk melukai banyak jenis predator Mereka bahkan bisa mengeluarkan suara mendesis dengan mendorong udara dari saluran nafas di parutnya Apapun jenis musuhnya, burung lapar atau kucing penasaran, belalang sembah tidak pernah takut Lalu apakah ada makhluk kecil lain yang sekuat dan sekeran mereka? Ternyata ada, yaitu udang mantis Yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan belalang sembah pada umumnya Bahkan bisa mencapai panjang hingga 30 cm Udang mantis juga dikenal sebagai pemburu ganas di bawah laut Namanya berasal dari kemampuannya melempar pukulan cepat menggunakan kaki depannya Seperti belalang sembah Udang mantis bahkan bisa menyerang 50 kali lebih cepat daripada belalang sembah darat Senjatanya adalah sepasang lengan rahang kedua yang dilengkapi duri setajam silet Mampu menusuk tubuh mangsanya hingga mereka tak bisa melawan Ikan, udang, cumi-cumi, bahkan kerang tak luput dari mangsa mereka Kadang udang mantis bahkan menghadapi lawannya jauh lebih besar Seperti gurita Gurita yang awalnya mengira udang ini mangsa yang empuk Justru dipukul berulang kali hingga memutuskan kabur secepat mungkin Tak ada yang menyalahkan keputusan si gurita Kecuali mungkin udang mantis itu sendiri Namun pesaing unik lain di lautan adalah udang pistol Atau snapping strip Penampilannya biasa saja Tapi memiliki sepasang capit dengan ukuran yang berbeda Capit besar inilah yang menyimpan kekuatan luar biasa Saat merasakan mangsanya mendekat Udang pistol membuka bagian atas capitnya Membiarkan air masuk ke ruang kecil Lalu menekannya dengan sangat cepat Hingga membentuk gelembung berkecepatan 100 km per jam Gelembung ini cukup kuat untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa Saat meledak gelembung ini menimbulkan suara klik yang sangat keras Itulah asal nama udang pistol Suara letusannya bisa mencapai 210 disable Lebih keras dari suara tembakan senjata api Baik belalang sembah maupun saudara bawah lautnya Memang benar-benar luar biasa Tapi siapa tahu bisa jadi masih ada makhluk lain Yang lebih keren menanti untuk ditemukan Ingin tahu siapa saja mereka? Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya Sekian video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya